Intro Memasuki tahapan tes kesehatan Pilwali Surabaya Komisi Pemilihan Umum KPU Surabaya menyatakan Salah satu bakal pasangan calon Pilwali Surabaya dipastikan positif COVID-19 Kepastian ini didapatkan KPU Surabaya setelah mendapat pemberitahuan dari rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya Ini surat hasil tes web yang dilaksanakan pada 7 September lalu Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan akan mengirim surat dan meminta bakal paslon tersebut Untuk melakukan isolasi mandiri hingga 17 September Namun jika masih diperlukan akan diperpanjang 3 hari lagi Sehingga jadwal pemeriksaan kesehatan lanjutannya adalah 21 hingga 22 September 2020 Kenapa isolasi mandiri ini kita sarankan Kita himbo ini berdasarkan rapat bersama Antara KPU Surabaya, KPU Sidoarjo Karena juga ada kes yang sama Terus selain itu dengan pengurus ID Jawa Timur Terus dengan direksi rumah sakit Dr. Sutomo Maupun ketua tim pemeriksa kesehatan rumah sakit Dr. Sutomo Dari situ disarankan isolasi mandiri berlangsung hingga 17 September Dari situ akan dilaksanakan uji usap lagi Sekiranya hasilnya sesuai harapan Bapak Selon Maka tanggal 18 dan 19 September bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan Melalui konferensi pers secara daring di posko pemenangan Mahkota Arifin Bakal calon wali kota Surabaya yang diusung koalisi 8 partai politik Secara terbuka menyatakan bahwa tanggal 26 Agustus 2020 yang lalu Dirinya memang sempat memeriksakan diri ke dokter Dan telah melakukan swab karena ada rasa sakit di tenggorokannya Selain itu untuk mengantisipasi karena ada istri salah satu tim pemenangannya terkonfirmasi positif Dari hasil tes tersebut dirinya dinyatakan positif COVID-19 sebagai orang tanpa gejala atau ODG Mantan Kapol Dajatim ini pun kemudian melakukan isolasi mandiri di rumahnya Pada tanggal 5 September 2020 atau sehari menjelang pendaftaran ke KPU kota Surabaya Mahkot Arifin mengaku kembali melakukan tes swab di sebuah klinik dan hasilnya negatif Sehingga pada 6 September 2020 sore ia bersama pasangannya Mujiaman mendaftarkan diri ke KPU kota Surabaya Mujiaman mendaftarkan diri ke dokter Mujiaman mendaftarkan diri ke dokter Saya tidur di tempat tersendiri ingin di pertemuan keras Mujiaman mendaftarkan diri ke dokter Kota Surabaya dan anak saya semuanya rekati Terus kemudian aktivitas kejahatan yang harus hal yang penting terkait pengambilan B1 AWK Saya tidak berangkat karena saya akan menjaga jangan sampai orang nanti terkena saya Baik itu mulai dari demokra, saya hanya zoom karena suara saya tutup hilang Kemudian borokan, terus kemudian depan, T3A, saya tidak adilin semuanya Pada dirinya saya hanya dikasih obat oleh dokter itu hanya seminggu Untuk meyakinkan kembali saya yang kena kemborokan, saya karena sakit Saya swab lagi hari Sabtu tanggal 29 Suat terhadap masih OTG, positif OTG Saya belum obat selama setiap minggu Kemudian tanggal 5 saya swab dan dimatakan negatif Inahos Negatif sehingga tanggal 6 saya memberanikan diri dengan tetap untuk jaga protokol kesehatan Saya pakai masker, pakai headset, kemudian Saya akan mendaftar Dalam kondisi yang tidak ada tanggungan klinis Sama sekali Miratul Muminin, ketua tim memenangan Mahfud Arifin Muciyaman Membanta kalau Mahfud Arifin sebagai penyebar covid pada saat pendaftaran di kantor KPU kota Surabaya Pria yang akrab di Sapa Gus Ami ini menegaskan bahwa Mahfud Arifin berani mendaftar sebagai bakal calon wali kota ke kantor KPU Surabaya Berdasarkan hasil pemeriksaan tes swab terbaru yang keluar pada 6 September siang yang dinyatakan negatif covid-19 Sehingga pada tanggal 6 September sore langsung mendaftar ke kantor KPU kota Surabaya Awalnya kan ada dari salah satu tim kita yang terkena biop, sadar, kemudian isolasi Tapi tidak cukup, banyak itu teriksa Jauh sebelum ada pendaftaran Memang di luar beredar, wapah Mahfud, positif kemudian ke KPU membawa virus Nah, kan kita sudah sesuai aturan Ketika ke KPU Kalau seseorang itu positif Maka dia bisa melakukan mendaftar secara virtual Bukan berarti gak bisa Bisa tetapi secara virtual Maka ketika kita mendaftar Kita serahkan dokumen itu Dan di antara sekian dokumen ini salah satunya adalah Keterangan hasil swab terakhir Dia mendaftar tanggal 6, swabnya itu tanggal 5, jadinya tanggal 6 siang Dan dinyatakan disitu negatif Kita mendaftar sore jam 4 Artinya secara aturan tidak ada yang dilanggar Beliau posisi dalam keadaan negatif Ketika negatif, ya otomatis tidak ada yang harus ditutupi Selesai, jadi ketika pendaftaran sebetulnya sudah jelas negatif Untuk mencegah terjadinya kelas terbaru Pilkada Forkompim Dacatim melakukan deklarasi mencegah munculnya kelas terbaru Pilkada termasuk saat pelaksanaan kampanye Deklarasi ditandai dengan penanda tanganan 4 poin kesepakatan Dentaranya kesanggupan mematuhi dan mentaati Serta melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan Kesanggupan membantu pemerintah untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 Menerapkan pola hidup sehat dan tidak melanggar protokol kesehatan Serta menjadi pelopor penerapan disiplin protokol kesehatan Hadir dalam deklarasi tersebut Kapol Jawa Timur Irjen Pol Fadil Imron Kegiatan ini diklarasi sebagai antisipasi munculnya kelas terbaru dalam pilkada Serta meningkatkan disiplin guna menurunkan angka terkonfirmasi positif COVID-19 Dengan kampanye jatim bermasker Kita tidak pernah bosan untuk melakukan kegiatan ini Ini bukan yang pertama Yang kedua Pada kesempatan ini juga Kita menindaklanjuti Dan melakukan antisipasi Timbulnya Klaster Pilkada Ketua KPU Kota Surabaya Nur Siamsi juga menjelaskan Tata cara berbagai tahapan pilkada Termasuk tata cara kampanye Di tengah pandemi telah diatur dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 Sehingga diharapkan dipatuhi oleh semua pihak Pilihan kepala daerah serta lanjutan di tengah pandemi Sudah diatur di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 Tinggal bagaimana kita semua mentaati Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 Itu mengatur tentang tata cara berbagai tahapan yang dilaksanakan di tengah pandemi Tidak hanya mengatur tentang penyelenggara Termasuk mengatur tentang tata cara kampanye juga diatur Nah mari kita semua mentaati protokol kesehatan Karena subtansi dari pemilihan kepala daerah serta itu adalah Pemberian mandat dari rakyat kepada bakal calon yang akan dipilih Bukan huri-hurinya Tetapi pemberian mandat, pemberian suara Saya pikir itu Selain itu KPU sebagai pihak penyelenggara bersama Polda Jatim Berencana membuat Satgas COVID-19 di internal tim kampanye Bapak Selon Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Kemudian juga kemarin misalkan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon Ya kita tahu bersama ya Banyak kawan-kawan dari Bapak Selon ini membawa cukup banyak masa Sebenarnya sejak awal Sedari awal kami sudah mengumpulkan kawan-kawan partai politik Ya kawan-kawan di kabupaten kota juga sudah mengumpulkan kawan-kawan di partai politik Kita sudah menghimbau Menghimbau untuk tidak membawa banyak masa ya Banyak orang ya Tapi kemudian ya kita Faktanya memang kemudian Banyak yang datang ya Kami selaku penyelenggara Kita memang tidak punya kewenangan ya Karena yang pertama apa? Yang pertama adalah mereka ini Bapak Selon Masih belum menjadi beban Atau mungkin masih belum bisa diterapkan regulasi terkait KPU ya Mereka masih Bapak Selon Belum menjadi pasangan calon ya Artinya mungkin masih ada kewenangan-kewenangan pihak lain yang kemudian bisa menerti KPU Jatim juga akan menggandeng pihak terkait seperti Bawaslu, Setges Covid, dan TNI Polri untuk memantau kepatuan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan serta menertipkan para pelanggar terutama saat dalam kegiatan kapannya serta tahapan Brigada yang berpotensi mengundang kerumunan masa Tim Liputan, Surabaya TV